Pakaian serba hitam, siden hingga penabuh gedang menjerit pilu saat Kisenonukro akan dimakamkan. Dalam kodang asal Yogyakarta, bernama Kisenonukro meninggal dunia. Di usia 48 tahun pada Selasa Malam 3 November 2020 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Kabar tukar kematian Kisenonukro tersebut dikonfirmasi akun resmi Twitter Manajemen Seni Budaya Gamlan Diayi Kanjeng. Meninggalnya Kisenonukro pun langsung tersebar di grup-grup pertemanan kalangan seniman Yogyakarta dan Solo. Ia menuturkan baru mengetahui kabar Kisenonukro telah berpulang beberapa waktu lalu di grup WhatsApp. Kita baru saja tahu setengah jam yang lalu beritanya, teman-teman juga gak tahu lengkapnya. Ia pun belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya Kisenonukro. Penyebabnya juga belum tahu. Tadi siang itu masih gojekan bercanda di grup, katanya. Dalam kelahiran 23 Agustus 1972 tersebut, pada dasarnya merupakan dalam gaya Yogyakarta. Namun dia juga sering mematukan dengan gaya Solo di pementasannya. Kisenonukro berasal dari keluarga seniman tradisional. Ayahnya almarhum Visuparman Cermawiyoto adalah dalam kenamaan gaya Yogyakarta yang sangat termasur pada masanya. Dikutip yonajakarta.com dari akun Instagram Ad Admin Kisenonukro, jenayah dimakamkan pada hari Rabu 4 Oktober 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dimakam semagi gede Yogyakarta. Kisenonukro meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak, serta seorang ibu yang masih diberi kesehatan. Pemandangan pilu nampak saat jenayah Kisenonukro akan dimakamkan. Hal ini seperti dikutip yonajakarta.com dari akun Twitter Ad Eka Kunjiri yang mengunggah sebuah video pada 4 November 2020. Rekan-rekan Kisenonukro yang biasa memainkan gamulan memberi penghormatan terakhir saat jenayah akan dimakamkan. Semua berbagai serba hitam memainkan alat musik dengan diliputi duka mendalam. Bahkan, penabuh gedang yang belakangan diketahui bernama Mas Mantri tak kuasa menahan emosinya ketika jenayah Kisenonukro dimasukkan ke dalam ambulans untuk dimakamkan. Ia tampak emosional, penabuh gedang sambil menjerit. Tak lama, siden-siden yang duduk di depannya ikut menjerit diiringi dengan tangisan. Warga yang bergumpul di sekitar hanya bisa melihat dan mengabadikan momen pilu tersebut. Warga laras kehilangan pemimpinnya, Mas Mantri sangat terbukul. Tulis atum ulter at ekkujeri seperti dikutip jonejakarta.com Netizen yang menyaksikan video tersebut turut memberikan komentar. Reading aku lihatnya, menu sedih, muka damai di surga Kisenon. Ujar akun at babang asuryum. KB kehilangan, KB tansa keilingan. Semua kehilangan, semua akan teringat. Tulis akun at wongis jawa nukus. Merinding aku, mbak, sayut akun at Irvan Tono. Kabar juga meninggalnya Kisenonugro pun mendarat sampai ke telinga seniman Sujiwo Tejo. Melalui undahan di akun Instagramnya, at Presiden Janjuk Kers. Pria yang juga berprofesi sebagai dalam itu menyampaikan ucapan selamat jalan untuk mendiam. Sugeng tidak, Kisenonugro. Sampai jumpa. Hashtag utang rasa. Tulis Sujiwo Tejo seperti dikutip yonejakarta.com Rabu 4 November 2020. Secara kilas, Sujiwo Tejo menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Kisenonugro. Waktu itu, Sujiwo Tejo mengaku tengah berkunjung ke rumah Sang Dalang. Namun tidak sempat bertemu. Karena Kiseno sudah berangkat mendalam. Sujiwo Tejo bercerita lantas dirinya menonton pertunjukan Kisenonugro lewat balik layar supaya tidak mengganggu penonton lain. Waktu Juli lalu, dari Jakarta aku suan ke rumahmu di Sedayu, Jogja. Nggak bisa tegur siapa karena kau sudah setat mendalam wayang selimen. Langsung nyelempit di balik layar supaya tidak ganggu suasana penonton. Tulisnya. Lebih lanjut, Sujiwo Tejo juga tidak sempat berpamitan dengan Kisenonugro. Karena memutuskan untuk pulang lebih dulu. Saat itu, Sujiwo Tejo berpikir masih bisa bertemu dengan Kisenonugro. Melipir-melipir pulang duluan karena ada kerjaan di Jogja. Nggak bisa pamit daripada pamit malah ganggu jalan hidupmu. Wayangan, aku pikir toh kita masih bisa akan bertemu lagi di dunia. Babarnya.